Baik Stad, ini banyak pertanyaan di bawah ini, tapi agak kesimpulan gini Stad, mungkin perlu dijelaskan lagi bedanya syaitan dengan jinn. Syaitan sama? Jin. Nah, barakallah fikum. Syaitan ini jemaah, bisa jadi sifat. Sifat, dari asal bahasa Arab katanya syatona, yang artinya jauh, atau yang bandel. Maka dari itu, Allah menyebutkan ada syaitan-syaitan dari bangsa jin dan manusia. Kemudian, binatang pun ada yang syaitan. Namanya ketika bicara anjing hitam, katakan syaitan. Kemudian, ada juga onta. Kenapa kita gak boleh sholat di kandang onta? Di kandangnya kambing boleh kita sholat. Kandang onta jangan. Binatang menyebutkan dalam sebuah hadith, Dia diciptakan dari syaitan. Artinya, buruk perilakunya dia itu. Dia itu gak nurut gitu. Maka perlu berhati-hati. Namun, di dalam Al-Quran Karim, Kata-kata syaitan bisa jadi kata ganti buat iblis. Buat iblis. Seperti cerita, Wa qala syaitanu lama kudia al-amr. Syaitan berkata ketika urusan sudah selesai di neraka, Itu iblis. Itu bapaknya syaitan. Jadi, iblis ini juga berusaha untuk mencari pasukan Dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Ingat, dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Nah, iblis ini dari bangsa jin. Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Karena minal jin ini. Iblis itu termasuk dari bangsa jin. Nah, dia berusaha cari pasukan. Dari bangsa jin dan manusia. Sehingga, bangsa-bangsa jin yang jadi pasukannya iblis disebut syaitan. Dan bangsa-bangsa manusia yang jadi pasukannya iblis juga disebut syaitan. Makanya Allah Azharajal mengatakan tadi, Syaitinul insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukru fal qawli gurura. Ada syaitan-syaitan dari bangsa jin dan dari bangsa manusia Yang mereka mewahyukan, membisikkan ucapan-ucapan yang penuh dengan tipuan. Jadi, ketika kita ada kawan yang ngajak kepada keburukan, Oh syaitan fulan ini. Iya. Karena ngajak kepada dosa. Jadi, mungkin seperti itu. Semoga bisa dipaham. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.